Hari ini saya berada di talon-alon Kota Rantepaulan dan ini adalah wajah daripada talon-alon Kota Rantepaulan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah merampungkan pembangunan alon-alon Kota Rantepaulan Alon-alon Kota ini berada di pusat Kota Rantepaulan Toraja Utara Tempat ini akan menjadi ikon baru Kota Rantepaulan Alon-alon ini dibangun dengan konsep ruang kerja hijau dan ramah anak-anak Ini akan menjadi tempat alternatif untuk nongkrong dan kumpul bersama keluarga Pembangunan alon-alon Kota Rantepaulan ini merupakan salah satu kegiatan strategis pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 Alon-alon ini terdapat fasilitas lain untuk menunjang kegiatan masyarakat dan juga perekonomian Seperti taman, spot foto, kepohonan, area bermain anak, lumbung Toraja atau alang dan ruang terbuka untuk publik Berkonsep ruang terbuka hijau akan dilakukan penanaman beberapa jenis pohon yang rindang Seperti ketapang kencana, tabe buya dan jenis lainnya Halo para penonton di Toraja Channel Hari ini saya berada di alon-alon Kota Rantepaul yang sekarang sudah dibuka Yang mana dalam beberapa waktu kemarin sedang dalam proses pembangunan Dan ini adalah wajah daripada alon-alon Kota Rantepaul Dan disini banyak sekali para masyarakat yang berkunjung Untuk hanya sekedar bersantai bersama keluarga dan kegiatan aktivitas lainnya Kemudian alon-alon ini kedepannya bisa berguna dan ramah terhadap anak Ramah terhadap lingkungan Dan ramah terhadap seluruh masyarakat Kota Rantepaul khususnya dan Kabupaten Toraja Utara pada tahun ini Dibangun di bekas pertokohan lama Rantepaul dan kawasan Di sekitar art center Rantepaul yang terletak di antara Jalan Andi Mapanyuki, Jalan Lando Rundun, Jalan Niaga, dan Jalan Pembangunan Terima kasih telah menonton! 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 Jalan Pembangunan Terima kasih telah menonton!